Intro Selamat pagi Hai Romania, apa kabar anda hari ini? Semoga anda selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban anda dengan baik. Perbaharui informasi anda tentang pusir osal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hyrule Weekly News edisi 21 Juli 2024 yang menyajikan sejumlah berita pusir osal teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya, Letu Nadia. Kita mulai dengan berita yang pertama. Dan pusir osal laksamana media TNI Dr. Budi Purwanto, STMM, membuka The 25th ICISC Steering Committee Meeting di Bali selasa 16 Juli 2024. Konferensi Internasional ICISC Steering Committee ke-25 tersebut dihadiri oleh 50 negara anggota ICISC dari seluruh dunia. Konferensi ini membahas beberapa materi terkait tantangan ke depan lembaga hidrografi di seluruh dunia dalam kegiatan produksi dan distribusi INC untuk kepentingan navigasi khususnya guna meningkatkan layanan serta menghadapi implementasi standar baru S100 yang akan diberlakukan pada tahun 2029 dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam bernavigasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran. Wadan pusir osal laksamana muda TNI Rony Saleh mewakili dan pusir osal menghadiri pembekalan kepala staf angkatan laut laksamana TNI Dr. Muhammad Ali S.E. MMM Teropsla kepada 129 pelirar maja atau pajak Akademi Angkatan Laut ke-69 di Gedung Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara pada selasa 16 Juli 2024. Selesai pembekalan kasal dilanjutkan dengan penanda tangan berita acara serah terima pajak dari aspers kasal kepada para pangkotama. Untuk tahun ini, pusir osal menerima 3 pajak Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69. Pusir osal menyelenggarakan rapat koordinasi teknis pengerukan yang dikerjasamakan dengan TNI Angkatan Laut bertempat di Langurung Perwira Pusir osal selasa 16 Juli 2024. Rapat yang dipimpin Asport Merdan Pusir osal tersebut membahas tentang kondisi area kerja yang dibohonkan oleh tiap pelaku usaha terhadap pemanfaatan tata ruang laut serta adanya overlapping area kerja antar pelaku usaha sehingga perlunya pemahaman dan kesepakatan dari seluruh pelaku usaha terhadap area kerja yang dimohonkan. Personal pusir osal menerima sosialisasi pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI bertempat di Ruang Serbaguna Pusir osal pada Rabu 17 Juli 2024. Sosialisasi yang diberikan oleh PT Arta Dharma Indonesia tersebut memaparkan tentang manfaat artificial intelligence saat ini dan pemanfaatannya di lingkungan pusir osal saat pengumpulan data survei dan pemetaan di lapangan, pengolahan data, hingga data dan informasi hydroosanografi siap disajikan. Pusir osal menghadiri kegiatan peluncuran geoportal kebijakan 1 beta 2.0 dan White Paper One Map Policy Beyond 2024 serta pencapaian hasil proyek strategis nasional atau PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK di Desins Regis Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Kegiatan yang dibuka oleh Menhan Prabowo Subianto tersebut dihadiri antara lain oleh para menteri dan kepala lembaga, PEMDA, Kemenko Bidang Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, serta Pejabat Kementerian dan Lembaga. Dalam kegiatan ini, pusir osal diwakili oleh Kadis Gilmar Pusir osal. Pusir osal diwakili perwira staff Spotmar oleh kolaut-kolaut Doni Agis menghadiri rapat koordinasi proses ratifikasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction atau BBNG di Hotel Novotel Bogor pada Kamis 18 Juli 2024. Rapat tersebut membahas tentang percepatan pengajuan proposal eksplorasi Pemerintah Republik Indonesia ke International Sibet Authority atau ISA dan pengajuan Certificate of Sponsorship Calon Kontraktor di Kawasan Dasar Laut Internasional atau KDLI. Pusir osal diwakili oleh Kadisar Prof Kolonel Laut Khusus Dr. Kuku Suryo Widodo mengikuti bimbingan teknis penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan pada 15 hingga 19 Juli 2024. Pada pelatihan tersebut, para peserta dilatih tentang proses penyusunan SKKNI yang meliputi tahap prakonvensi, verifikasi internal, verifikasi eksternal, dan konvensi yang merupakan mekanisme validasi standar kompetensi yang berlaku secara nasional. Dan Pusir osal didampingi Ketua Gabungan Jala Senasri Pusir osal Nyonya Budi Purwanto menghadiri pembekalan Kepala Staff Angkatan Laut kepada Wisudawan STTAL bertempat di Gedung Marore STTAL Surabaya, Jumat 19 Juli 2024. Pembekalan diberikan oleh Kepala Staff Angkatan Laut yang didampingi Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Fera Muhammad Ali kepada Wisudawan STTAL Pasca Sarjana Angkatan 10, S1 Angkatan 43, serta D3 Angkatan 16 dan 17. Dan Pusir osal menghadiri upacara Sidang Senat Terbuka STTAL bertempat di Gedung Marore STTAL Surabaya pada Jumat 19 Juli 2024. Kepala Staff Angkatan Laut menjadi Inspektur Upacara pada Sidang Terbuka Senat STTAL dengan agenda Penutupan Pendidikan dan Wisuda Sarjana S2 Angkatan 10, S1 Angkatan 43, serta D3 Angkatan 16 dan 17. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbaharui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Raja Yoda. Petakan Laut untuk Kejayaan Bangsa. Jalus Viva, Jaya Mahe. Jalus Viva, Jaya Mahe.